Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas materi yang sangat unik dalam pelajaran seni budaya dan prakarya Tema kelima kelas 5ST Yang ini kita akan membahas mengenai seni rupa anyaman Marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini Sebelum mempelajari seni rupa anyaman Kita harus tahu dulu apa itu karya seni rupa Karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur Sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan Berdasarkan bentuknya, karya seni rupa dibagi menjadi dua Yaitu karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi Sedangkan berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi juga menjadi dua Yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan Mengenai hal ini sudah kita bahas dalam pembelajaran SBDP tema ketiga Mari kita ulang sedikit Dilihat dari bentuknya, seni rupa terbagi menjadi dua macam Yang pertama adalah seni rupa dua dimensi Yaitu karya seni rupa yang hanya memiliki bentuk panjang dan tinggi saja Biasanya dibuat pada bidang kertas, kanvas, atau kain Contohnya adalah lukisan, batik, tenun, dan songket Sedangkan yang kedua adalah seni rupa tiga dimensi Yaitu seni rupa yang memiliki panjang, tinggi, dan lebar atau kedalaman Sehingga memiliki bentuk tiga dimensi Contohnya adalah patung, ukiran, dan lain-lain Dilihat dari kegunaannya, seni rupa terbagi menjadi dua macam pula Yang pertama adalah seni rupa murni Yaitu seni rupa yang hanya dinikmati keindahannya Tetapi tidak memiliki fungsi yang lain Contohnya adalah lukisan, patung, dan kaligrafi Sedangkan seni rupa terapan merupakan seni rupa yang memiliki fungsi atau kegunaan dalam kehidupan sehari-hari Contohnya adalah seni arsitektur rumah, kayaan batik Ukiran perabot rumah tangga, keris atau kujang, dan sebagainya Arsitektur rumah yang indah, fungsinya untuk ditinggali Pakaian batik, tentu saja untuk dipakai Kemudian ukiran pada perabot rumah tangga Punya fungsi lain, sering keindahan juga Bisa digunakan perabot rumah tangga itu untuk keperluan sehari-hari Sedangkan keris atau kujang Dimana disitu ada seni ukir dan seni pamurnya itu Akan digunakan sebagai senjata Seni rupa nyaman berkembang di Indonesia Salah satu bentuk karya seni rupa yang tumbuh berkembang di Indonesia adalah karya seni rupa anyaman Umumnya karya seni rupa anyaman yang berkembang di Indonesia adalah seni rupa terapan Karena anyaman tersebut diaplikasikan atau diterapkan pada berbagai alat keperluan rumah tangga Seperti alat memasak, alat dapur, dan sebagainya Kegiatan seni rupa anyaman telah ada sejak zaman dahulu kala Hal ini misalnya bisa kita lihat dari rumah-rumah yang dibuat oleh orang di zaman dahulu Banyak yang menggunakan anyaman pada dindingnya Misalnya rumah-rumah tradisional di Jawa Barat itu dindingnya menggunakan anyaman bambu Atau disebut sebagai bilik atau disebut juga sebagai gedeg Seni anyaman dipercaya berawal dan berkembang di Indonesia tanpa pengaruh dari luar Penggunaan seratali, bambu, akar, dan rotan merupakan dasar dalam penciptaan kerajinan tangan anyaman di Nusantara Menganyam menjadi salah satu seni tradisi tertua di dunia Kegiatan menganyam ditiru manusia dari cara burung menjadi ranting-ranting menjadi bentuk yang kuat Di Indonesia, seni anyaman sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dilakukan di beberapa daerah Seperti di Aceh, Sumatera Selatan, dan lain-lain Jenis-jenis anyaman Mari kita bedakan jenis-jenis anyaman berdasarkan bahannya Di antaranya ada anyaman daun mengkuang Contohnya adalah tikar dan tudung saji Yang kedua anyaman daun pandan Contohnya tikar sholat dan hiasan dinding Lalu anyaman bambu Contohnya tempat nasi dan nyiru atau tampah Kemudian ada juga tas Lalu yang keempat anyaman rotan Contohnya adalah bakul dan tempat ayunan anak Yang kelima anyaman pelepah pisang Contohnya adalah tempat pinsil, sandal, tempat siri atau tembakau Yang keenam anyaman talikur Contohnya adalah tas, hiasan, gantungan kunci, dan lain-lain Mari kita lihat yang pertama Anyaman daun mengkuang Ini adalah gambar tanaman mengkuang Tanaman mengkuang ini memiliki daun-daun yang sangat panjang Lalu diambil seperti ini Dipanaskan sampai layu Kemudian dicelup ke dalam pewarna Lalu setelah itu dianyam seperti ini Hasilnya adalah beberapa kerajinan Contohnya adalah tas seperti ini Gambar tas ini Pak Jawa temukan di situs marketplace online Seperti Shopee atau Tokopedia Dan dijual dengan harga yang cukup tinggi Rp179.000 Ini sangat cantik sekali hasilnya Kemudian ada juga sepatu, tikar, dan ini tudung saji untuk makanan Motif anyaman tudung saji ini merupakan khas motif dari Kalimantan Lalu yang kedua pandan Tanaman pandan mungkin teman-teman sudah sering lihat Karena pandan banyak dipakai untuk kebutuhan rumah tangga Selain wanginya yang enak Pandan juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat anyaman Contoh produk anyaman dari daun pandan Misalnya adalah sandal Kemudian tas Lalu ada tikar Ini tikar cukup legendaris ya Cukup dikenal lama Tikar daun pandan ini Sangat cocok untuk di ruang keluarga Tetapi di daerah Pajamal Di kampung Pajamal Tikar pandan seperti ini Sering digunakan dalam pemulasaraan jenazah Biasanya orang yang sedang meninggal Dibaringkan di atas tikar seperti ini Sampai dibawa ke pemakaman Kemudian ini adalah tikar pandan yang lain Yang lebih modern Dengan warna-warna yang menarik Dan atraktif Kemudian ada juga Hiasan dinding dari anyaman pandan Seperti tampak pada gambar berikut Selanjutnya anyaman dari bahan bambu Ini adalah bahan bambu Teman-teman mungkin sudah pada tahu ya Hasilnya diantaranya adalah Tampah Biasa digunakan untuk menjemur makanan Kemudian ada penutup lampu Ini yang sangat cantik dan modern sekali Sangat bagus untuk interior ruangan Kemudian tempat nasi Atau di Jawa Barat disebut sebagai bobo kok Nah kemudian juga ada dinding Dinding dengan motif hias seperti ini Kemudian ada keranjang Dan ada pula kipas Kipas sate Atau di Jawa Barat disebut sebagai hihid Selanjutnya adalah bahan anyaman yang terbuat dari rotan Rotan merupakan salah satu produk hutan Yang sangat bagus sekali dan terkenal Tanamannya memanjang seperti ini Bersifat lentur tetapi kuat Sehingga membuatnya cocok menjadi bahan untuk anyaman Ini adalah rotan yang sudah dipanen Ketika sudah kering warnanya akan berubah jadi kekuningan seperti ini Dan produk-produk yang bisa dibuat dari rotan Di antaranya adalah keranjang Kemudian ayunan bayi Dan sebagainya Selanjutnya adalah bahan anyaman dari pelepah pisang Ini adalah pohon pisang Produknya diantaranya adalah tempat pinsil Kemudian sandal Sandal ini sangat cocok untuk digunakan di dalam rumah Dan bahkan ada juga produk sajadah yang terbuat dari anyaman pelepah pisang Yang terakhir adalah Anyaman dari talikur Di antara semua bahan anyaman yang disebutkan tadi Talikur merupakan satu-satunya bahan anyaman Bukan langsung berasal dari bahan yang didapatkan di alam Beberapa produknya diantaranya adalah Tas Kemudian gantungan kunci dan sebagainya Itu tadi adalah contoh-contoh Jenis-jenis anyaman berdasarkan bahannya Selain dari yang 6 tadi Apakah masih ada bahan-bahan yang lain? Oh masih banyak 6 jenis bahan tadi hanyalah contoh saja Kemudian contoh-contoh produk dari tiap-tiap bahan juga Tidak semuanya Pak Jawa sebutkan Masih banyak produk-produk yang lain yang bisa dihasilkan Dari masing-masing bahan anyaman tadi Nah sekarang kita lihat Jenis-jenis anyaman berdasarkan ciri fisiknya Ada dua Yang pertama adalah Anyaman datar Jenis anyaman ini dibuat pipih dan lebar Anyaman datar biasanya digunakan sebagai Bilik rumah tradisional Tikar, pembatas ruangan Dan berbagai barang hias yang lainnya Anyaman datar dapat dibentuk dengan berbagai pola dan bentuk Pembentukan pola membutuhkan ekstra ketelitian Dan keahlian dalam membentuk pola dan alur anyaman Anyaman ini merupakan pengembangan bentuk anyaman tradisional Yang memiliki bentuk sederhana dan ditekankan pada nilai seni Serta fungsionalitasnya Misalnya tas, kunci, wadah lampion, dan sebagainya Lalu yang kedua adalah Makrame Makrame adalah jenis keahlian anyaman tangan Dengan cara menyimpul bahan dengan bantuan alat pengait Misalnya jarum Dengan teknik ini Pengrajin dimungkinkan untuk dapat membentuk sambungan Dan menciptakan pola-pola baru yang lebih bagus Benda anyaman yang dibuat dengan makrame Seperti taplak meja, keset, dan berbagai bentuk souvenir Anyaman talikul biasanya merupakan anyaman dengan teknik makrame Jadi dari dua ciri anyaman ini Kalau anyaman datar itu Tiap-tiap bagian hanya dianyam Saling silang antara satu dan lainnya Dalam bentuk datar Tetapi dengan makrame ini Bentuk anyamannya bisa sangat bervariasi Bisa saling membelit Kemudian saling memutar Dan sebagainya Sehingga dihasilkan bentuk anyaman yang lebih atraktif Bisa kita lihat contohnya ini adalah anyaman datar Bahan-bahan dianyam secara mendatar begitu saja Tetapi lihat Ini adalah anyaman dengan bentuk makrame Lihat di bagian tengah sini Ini merupakan hasil dari variasi anyaman makrame Seniknya berupa anyaman dapat kita temukan dengan mudah di sekitar kita Ada banyak bahan dimanfaatkan sebagai bahan pembuat anyaman Seperti bambu, daun pisang, atau bahkan kertas Kita bisa membuat anyaman dengan kertas Kita dapat menyusun bahan-bahan anyaman yang kita gunakan dengan baik Kita juga akan mendapatkan hasil anyaman yang unik Kita dapat membuat anyaman tunggal ataupun anyaman ganda Anyaman tunggal biasanya terbuat dari bahan yang sama dan dengan ukuran bahan anyaman yang sama pula Anyaman tunggal adalah cara membuat anyaman yang paling sederhana Anyaman ganda lebih banyak memiliki variasi pola Berikut ini adalah contoh pola anyaman tunggal dan pola anyaman ganda Keempat sentuh ini merupakan anyaman datar ya Ada pola anyaman tunggal, ada pola anyaman ganda 2, lalu pola anyaman 3 ganda, lalu anyaman kombinasi Anyaman tunggal itu selang seling 1 disebut sebagai anyaman tunggal Tetapi kalau yang anyaman ganda ini, lihat di sini Selang selingnya melewati 2 garis Disebut sebagai pola anyaman 2 ganda Sedangkan pola anyaman 3 ganda selang selingnya melewati 3 baris Sedangkan pola anyaman kombinasi, ada yang melewati 2 baris, ada yang melewati 3 garis, ada yang melewati 1 baris Bervariasi Nah kita bisa berlatih membuat anyaman dengan menggunakan kertas dengan pola-pola Contohnya adalah seperti ini Yang pertama itu adalah pola 1-1 yang sangat sederhana Kemudian yang kedua, polanya 2-2 ganda Lalu yang ketiga ini polanya juga kombinasi Yang keempat juga polanya kombinasi Dan masih banyak lagi pola-pola yang lainnya Untuk petunjuk cara membuat anyaman seperti ini Ada di video eksternal lain Link videonya bisa di cek di deskripsi Demikian pembelajaran kita untuk kali ini Wabillahi taufiq walayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh